Tiga kilometer, Fajar? Iya. Oke. Ini nampak relawan BBBD mulai siaga. Mereka sudah mulai berkumpul di depan posko untuk mungkin segera mengevakuasi atau melihat di desk dusun-dusun terdekat dari lokasi Gunung Temeru, begitu ya? Iya. Kalau kita melihat di gambar yang Anda laporkan ini, Fajar, masih banyak orang yang ada di sekitar tempat Anda berada padahal jaraknya hanya sekitar tiga kilometer. Apakah memang tidak ada perintah untuk meninggalkan untuk sementara wilayah itu, Fajar? Ya, sejauh ini memang dari patuan kami tadi di lapangan. Pihak kepolisian, dibantu relawan, dan juga TNI Polis melakukan sosialisasi atau himpuan untuk agar warga segera melakukan, berpindah ke, dan menetap di pengungsian selama posisi prediksi alam masih seperti ini. Namun memang, lagi-lagi warga masih banyak yang nekat untuk kembali, untuk mencari puing-puing harta mereka dan melihat hewan terak mereka. Begitu ya? Baik. Fajar, bisa di-update juga bagaimana kondisi cuaca di sekitar Anda berada. Saya melihat di belakang Anda kelihatannya daun-daun bergerak-gerak, angin cukup kencang. Apakah ada kondisi mungkin akan turun hujan atau seperti apa? Boleh di-update, Fajar? Sejauh ini memang dari panuan kami, dari tadi pagi, angin sangat bertiup dengan kencang di wilayah ini, ditambah mendung awan-awan tebal yang ada di wilayah ini. Kemungkinan hujan dengan intensitas tinggi seperti semalam memang bisa saja terjadi, Leo. Baik. Sekitar 3 km tempat Anda berada dengan Gunung Semeru. Dan tadi Anda mengatakan juga sudah mulai terlihat. Material apa? Tadi Fajar, boleh diulang kembali? Apa yang sudah mulai terlihat keluar lagi dari Gunung Semeru? Saya mungkin memperjelasnya di lokasi Gunung Semeru ini. Ini saya sedang berada di Pusku, Balai Desa, Cupidurang, di tempatan Prono Jio Kabupaten Lumajan. Ini yang bisa mungkin nampak di PRK Capungirsa bahwa kebulan asap menghubung tinggi dari Gunung Semeru. Ya, kita melihat sama-sama ada puluhan petugas berpakaian jingga. Mungkin ini adalah BPBD begitu ya, Fajar. Tapi saya juga masih melihat ada warga yang tadi mengendarai kendaraan roda 2. Lalu kalau dilihat di kiri kanan, juga kelihatannya masih ada warga. Ini warga setempat atau memang hanya petugas yang berwenang saja yang boleh ada di sini, Fajar? Ya, tadi ada warga-warga memang yang memastikan kembali yang bisa usahkan tadi bahwa mereka sejauhnya tiga hari ini kalau berada di Punggung Sian. Beberapa memang tadi sejumlah warga memang kembali untuk melihat kondisi rumah mereka. Kami memang tadi Bremov, tim Bremov sampai di Punggung Pantai sekarang segera memerintahkan mengaksikan musuh hukum terdekat dari Gunung Semeru. Seperti itu ya. Baik. Dari tempat Anda melaporkan sekarang, saya melihat masih ada terus warga yang turun dari atas. Berarti memang tidak ada zona untuk warga dilarang mendekat Gunung Semeru atau bagaimana nih, Fajar? Lagi, pendidiknya petugas juga untuk penjagaan di setiap penyekatan-penyekatan jalan husun atau desa yang membuat warga dengan luasa kembali ke pemukaan mereka. Begitulah ya. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebagikan perkayu ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax